Sejumlah pejabat negara terjaring kasus korupsi lewat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Setelah sebelumnya OTT Bupati Meranti Muhammad Adil, terbaru Wali Kota Bandung Yana Mulyana juga terjerat kasus yang sama pada Jumat 14 April 2023. Yana Mulyana bersama delapan orang lainnya diduga melakukan tindak pidana suap terhadap pengadaan CCTV dan pemasangan jaringan internet program Bandung Smart City tahun anggaran 2022-2023. Seketika setelah Yana ditahan KPK, sang istri Yunimar Mulyana mendadak tur disorot, termasuk unggahan terakhir Yunimar di media sosial Instagramnya. Terlihat di postingan soal keaktifan dirinya berkunjung ke sejumlah komunitas dan organisasi, termasuk dirinya yang sibuk sebagai anggota penggerak PKK. Unggahan terakhirnya memperlihatkan Yunimar sedang membaca Al-Quran. Hal tersebut banyak disorot netizen. Ada yang mengucapkan belah sungkawah dan ada juga yang bernada sinis. Dikutip dari triunvideo.com, Yunimar pernah bersekolah di SD Asalam Bandung, lalu melanjutkan SMP di SMPN 24 Bandung. Memasuki masa remaja, Yunimar Mulyana pindah ke Padang dan bersekolah di SMA Negeri PGRI Padang, Sumatera Barat. Yunimar Mulyana juga menjabat sebagai Ketua Pogja Literasi Kota Bandung, hingga Ketua Umum Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat atau RBM, dan Ketua Forum Warga Peduli AIDS, serta Wakil Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga. Tidak hanya itu, Yunimar juga aktif di Forum Bandung Sehat, Bunda Generasi Berencana atau Jenre Kota Bandung, Ketua Dewan Kehormatan PMI Kota Bandung, Bunda Forum Anak Daerah Kota Bandung, Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Iken, dan Bunda Paun. Yunimar sendiri menikah dengan Yana Mulyana pada 20 April 1996 dan memiliki dua orang anak. Yunimar Mulyana pada 20 April 1996 dan memiliki dua orang anak. Yunimar Mulyana pada 21 April 1996 dan memiliki dua orang anak. Yunimar Mulyana pada 21 April 1996 dan memiliki dua orang anak. Yunimar Mulyana pada 21 April 1996 dan memiliki dua orang anak. Yunimar Mulyana pada 21 April 1996 dan memiliki dua orang anak. Yunimar Mulyana pada 21 April 1996 dan memiliki dua orang anak. Yunimar Mulyana pada 21 April 1996 dan memiliki dua orang anak. Yunimar Mulyana pada 21 April 1996 dan memiliki dua orang anak. Terima kasih telah menonton!